musik 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 pokoknya wong di ini aku sampai menyebabkan masalah pergedangan khususnya gedang kafenis yang mau ambil Gus Firjon wakil bupati yang mau ambil Pak Imam kepala dinasi pangan dan hortikultura itu mau terus ada kreatif-kreatif yang mau tapi kan aku juga janji bisa aku kuduh ngejak ngobrol istilahnya sing bau reksa ini ngomong sing bau reksa ya duduk-duduk tapi manusia itu tokoh penggeraknya yang mau pergedangan ini aku sampai ambil Cak Subriati ini Cak Subri Cak sebagai penggerak penggeraknya yang istilahnya apa ya waro-woro untuk memberikan edukasi kepada warga untuk menanam pisang kafenis itu itu apakah Panjenengan ketika awal itu langsung diterima enggak pun apa apa itu ya pada awalnya sebuah perjuangan itu memang harus mungkin berdarah-darah dalam artian berdarah-darah itu tidak semudah itu kita tuh seperti membalikkan telapak tangan dipikir nawannya langsung gelam atasnya seperti gedang kadang kan begitu asumsi masyarakat itu kebanyakan elah nancur gedang-gedang ya bisa nah kan itu kan dari tadi itu saya ubah imagenya bahwa pisang tadi itu juga bisa untuk kita ekspor bisa kita untuk flur ke semua aspek maupun makanan MKM yang sampai sawang mawokungi juga yang ibaratnya bisa dipangani wong suki-suki lindung marut itu yang mau saya tunjukkan kalau rakyat kita itu punya komoditi itu cember khusus bisa 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 itu sehingga rakyat itu tergerak itu gak mudah awalnya tapi lambat-lambat laun mereka dengan sendiri menyadari itu itu potensial khususnya cember orang yang mbak kota gedang juga dan semuanya juga dari awal orang gak mau istilahnya wong atasnya gedang kemudian mereka tertarik saya janir apa sih potensi apa yang dimiliki pisang kapendisi pisang kapendisi itu sendiri satu kayak nutrisi sebenarnya biarpun bukan tanaman indemik Indonesia tapi lebih cocok ditanam di Indonesia Indonesia kuih khususnya cember karena saya itu sebagainya sebenarnya itu sudah pernah lah sudah pernah kirim ke Jakarta juga kalau mungkin sunpret saya sudah mengenal frui pun saya tahu seperti baraka yasmin itu mereka itu produsen dan juga supplier pisang besar di Indonesia tapi apa-apa jember selalu tidak ada jenis itu yang ingin oke jadi satu ternyata pisang ini dapat tumbuh tubuh disini potensi keduanya apa 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 apakah gedang atasnya gedang mau aku ngomong atasnya gedang apa yang bisa menunjang perekonomian warga ini insya Allah ini begini ya dari satu tandan pisang itu saja itu bisa menghasilkan 15 sampai 25 kg baik nah ini 1 kg ini petangnya sampai rumputnya sepira sepedang 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 sampai seumur sepedang itu sepedang oh karena gedang ini cuma satu bibit ya satu bibit untuk selamanya tandur tandur ada anaknya tegur pukul orang sampai ditegur jadi 2 bulan nanam indok 2 bulan tunggu lagi 2 bulan itu banyaknya itu ibaratnya kita tidak perlu menanam lagi bukan saya sama petani padi juga saya support petani jagung support tapi sekali tanam kan selesai kalau pisang nah sekali tanam untuk selamanya nah disitu tadi saya mengembangkan ibaratnya bahkan masyarakatnya tidak bolak-balik kita dari Jember, Jawa, Panana men-support memanajemenkan tanaman tadi itu biasa petani mari ngetok panen butuh-butuh pupuk butuh-butuh kan bingung nah kita memanajemenkan nah anggarannya berapa kita itu ber-MOU dengan petani ibaratnya petani itu juraganku nah jadi Pak Jokowi kan kita itu babunya rakyat ya aku babunya petani ya mas disitu mas ketika Panjeningan sudah berdarah-darah melakukan sosialisasi istilahnya ngajak warga gini sampai kemudian mau itu kira-kira apa yang membuat mereka itu tertarik kemudian ya satu juga saya menjelaskan itu real ya tidak drama tidak dengan huwak ataupun apa real buktikan dan sekarang janji saya juga saya buktikan khususnya dengan warga Andong Sari tidak janji saya tidak senang dengan petani tidak bahagia hasilnya diterima maupun lokal dan sampai ke mancanegara tidak buktikan tetapi gedang ini ini kadang-kadang orang-orang orang-orang berjaringan orang-orang orang-orang itu gedang dibungkus plastik yang kemasan yang menarik lumayan begitu makan terus itu gedang berhasil terliru sampai kemudian Andong Sari Kecamatan Ambul kemudian 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 itu ternyata sebagai petani gedang kapendis betul sekali mas ini alhamdulillah sudah sukses alhamdulillah kita katakan sukses tidak maksudnya sukses itu untuk warga sini yang maunya tidak bersedia bertanya-tanya padahanya mau harapan jenengan ke depan apa maksudnya harapannya ke depan apa selain di Tieto Asri saya juga punya petani-petani yang mungkin ada di Kalisa ada di Ledok Ombu ada juga di Jenggawa jadi semua tanah bisa ya? bisa tergantung manusia yang mengolah maksudnya kalian kalah-kalah barang benda mati dia menunggu punya akal pikiran dan nalar itu harus kita olah ya kan orang Allah itu menciptakan kita itu mulia ya kan tinggal kita mengolahnya bisa kita muliakan tidak nah filsafat ini kata nyeluk guru mas mas harapan jenengan ke depan ingin kalau ke depan ini mau menjalankan ke depan terus harapannya karena kan bagaimanapun juga sebagai petani kata-kata kemudian hasil-hasil UMKM tadi ini berdiri dewan mas kan jelas kabur bisa kabur nah harapannya sampai apa kalau pemerintah daerah datang apa ikuti ya alhamdulillah setelah tadi itu kita berkolaborasi dengan semua pihak dinas termasuk ya si baratnya Jember 2 ya biarpun Jember 1 tidak datang Alhamdulillah Jember 2 bisa datang nah saya berharap hasil pertanian khusus warga Jember petani pisahnya itu bisa lebih diproaktifkan di setiap daerah di setiap tempat monggo kita kolaborasi untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat kita khususnya di Jember orang yang perlu dikatakan duit itu tidak ada sebuah bulan terakhir 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 tidak ada yang malas terakhir terakhir benar jadi program penanaman di setiap rumah 10 tahun nah kali 10 kg kan tidak ada yang terakhir kali petangnya tidak ada sebuah ya apa orang ini benar-benar ini saya balik ini langsung nandur tidak ada yang tidak ada di ruang tamu pokoknya itu sangat penting jadi ini saya mau bentuk kepedulian kepada pemerintah daerah karena P1 atau Bapak Bupati Haji Hendrik Siswanto beliau karena sedang ada urusan jadi tidak bisa hadir tetapi diwakilkan kepada wakilnya Gus Wirjon mau nah rawuhnya beliau tadi itu bentuk kepedulian pemerintah daerah atas usahanya masyarakat Jemberi salah satunya salah satunya penggagas atau penggeraknya supriyadi yang mau luar biasa tapi umurnya umurnya tapi lebih baik dibanding aku aku cuma seperti ini aku seperti ini mas terakhir mas apa yang ingin sampai-sampai ini pemirsa mas silahkan monggo orang sederik sedaya rakyat Jember khususnya kita itu punya lahan mau produktif mau tidak tergantung kita yang mengolahnya jangan sampai kita sisakan tanah yang harusnya bisa kita olah kita berdayakan menghasilkan untuk kehidupan anak istri maupun cucu kita kita biarkan begitu saja terbengkalai mari kita susahkan lembaga ataupun wadah yang ada di Jember Jawa ini untuk mensukseskan juga karena pera petani sederik 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 ini pun biar sukses di Kabupaten Jember pada umumnya mungkin itu apa ini jadi sampai sekarang ini ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang itu itu hasilnya benar-benar luar biasa Cak, supri ini 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 ingin itu bangga karena aku bangga ini itu istilahnya ngajak-ngajak sejahtera itu istilahnya itu manfaat jadi aku langsung itu nah ini ini jadi ini ini ternyata ini mau acaranya panen raya gedang kapendis dan alhamdulillah aku bisa ngeloyong ini untuk memberikan sesuatu yang manfaat dan saya yakin ini manfaat saya pemirsa Jember 1 TV wabah ini sampai sampai ini mau ngeloyong Jember 1 TV ketemu ini sampai aku ngeloyong episode berikutnya aku ingin ngomong sampai 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 apa so dinas desa kecamatan pribadi sampai di acara sampai yang manfaat dikanggung sampai undang yang aku ngeloyong sampai sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih